Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Bali, Dewa Nyoman Parta, memaparkan, di tengah perlambatan ekonomi, kooperasi sudah terbukti mampu bertahan. Untuk itu, ke depannya, ekonomi kerakyatan harus lebih dikembangkan, sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam era persaingan bebas. Perlambatan ekonomi yang terjadi belakangan ini tampaknya memberikan gebelingan kepada kooperasi sebagai sokoguru dari ekonomi kerakyatan, untuk tetap bertahan demi kesejahteraan anggotanya. Dengan kerjasama antara pengurus dan anggota kooperasi, menurut Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Bali, Dewa Nyoman Parta, maka kooperasi dapat bertahan meski sesulit apapun kondisi perekonomian. Survei sudah membuktikan, jadi pengalaman-pengalaman yang lalu, justru dalam kondisi yang drop itu, kooperasi dan pelaku-pelaku UKM justru eksis dia, ya, justru berjalan bagus, artinya kooperasi, mereka rajin memampatkan jalanan, modelnya yang punya retail itu, mereka anggota rajin memampatkan anggota. Karena kalau kooperasi itu kan, yang namanya anggota kan boleh ambil dulu, mungkin selesaikan di belakangan. Kalau yang di luar itu kan, harus cash kan, nah itulah fungsi kita di kooperasi ini. Saya kira dalam kondisi apapun, kooperasi dan UKM tetap akan eksis, tetap berjalan. Dengan telah terbuktinya ketahanan kooperasi ini, kedepan masyarakat Bali diharapkan lebih meningkatkan kepercayaan pada kooperasi yang didirikan dari, oleh dan untuk kesejahteraan anggotanya. Selain itu, kooperasi juga diharapkan dapat lebih berkiprah dalam membangun perekonomian Bali. Purnama dan Ali Setiawan, Bali TV